Intro Halo Sobat GM, bagaimana kabar anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Amin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di Indonesia So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notificationnya Biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru mengenai dunia militer dari Garuda Muda Main Battle Tank jenis Leopard 2A6 adalah alutsista darat yang cukup mutahir di kelasnya Dengan kemutahiran tank tempur ini ditunjukkan bahwa MBT terdapat beberapa fitur kecanggihan Dilansir dari zonajakarta.com dari kmw.com Jika salah satu fitur unggulan di MBT Leopard 2A6 adalah pemakaian meriam utama berjenis L55A1 smoothboard Canon kaliber 120mm Selain dari meriam utama, di MBT Leopard 2A6 juga ada perisai armor jenis baru dan lebih baik dari 2A4 Alhasil dari adanya duet perisai armor mutahir dan meriam utama jenis L55A1 smoothboard Maka kehebatan MBT Leopard 2A6 cukuplah mumpuni dan berkualitas Tercatat jika beberapa negara sudah menggunakan MBT Leopard 2A6 seperti Belanda, Jerman, Swiss, Spanyol, Denmark, Sweden dan masih banyak lagi Akan tetapi dibalik dari kecanggihan Leopard 2A6, ternyata Indonesia pernah kepincut untuk membeli MBT ini Dan gak tanggung-tanggung bahwa Leopard yang pernah diincar Indonesia ternyata dari Eropa Walaupun bersifat bekas, tapi kualitas akan kemutahiran tank second AD Belanda cukuplah canggih Akan tetapi saat ini Indonesia tidak jadi membeli Leopard 2A6 dan malah membeli MBT Leopard 2A4 dan varian 2RI1 dari Jerman Disebutkan di laman nrc.nl Bahwa Indonesia membeli MBT Leopard asal Jerman seharga 280 juta USD Akan tetapi dari pembatalan pembeliannya dari Belanda ternyata media Turki Oryx Pionkop Membicarakan masalah itu Jika seandainya pada waktu itu Belanda melegalkan pembelian Leopard 2A6 gagal ke Indonesia Maka Indonesia MBT-nya akan canggih se-ASEAN Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton